Ketua Umum DPP LDI Chris Lanto Santoso bersama pengurus DPP LDI Audiensi Kementeri Agama Yakut Khulil Kaumas di kantor Kementerian Agama Pasar Baru Jakarta Pusat. Menteri Agama Yakut Khulil mengapresiasi kontribusi dan kerjasama LDI bersama pemerintah hingga saat ini. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Khulil dan Ketua Umum DPP LDI Chris Lanto Santoso. Tentu banyak program yang bisa kita sinergikan, ada kemandirian pesantren kita bisa sinergikan, ada pengembangan madrasah kita bisa sinergikan, banyak sekali. Jadi nanti setelah munas kita akan sinergikan kembali, kita bicarakan, duduk secara teknis bagaimana kita melakukan kolaborasi urmas dan pemerintah melalui Kementerian Agama. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim dan Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu dengan Pak Menteri Agama. Satu, tadi kami melaporkan tentang kondisi LDI, kedalurakannya, sehingga pada kondisi sekarang ini kita perlu segera melakukan munas. Dan kami meminta beliau untuk memberikan pengarahan kepada Munas Menteri, Alhamdulillah beliau bersetuju, insya Allah menyempatkan tuadir. Dan kami juga memberikan, berdiskusi sedikit tentang masalah-masalah kebangsaan yang harus kita angkat bersama antara pemerintah, Menteri Agama sebagai perwakilan pemerintah dengan kondisi selanjutnya. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah beliau insya Allah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.